Tergiur iming-iming gaji yang menggiurkan, 20 WNI menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO di Myanmar. Perlakuan buruk para pelaku, mencinta perhatian pihak kementerian luar negeri yang berjanji menyelesaikan kasus tersebut. Sebanyak 20 WNI diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Sebelumnya mereka dijanjikan bekerja di Bangkok, Thailand dengan iming-iming gaji hingga 10 juta rupiah per bulan dengan fasilitas tempat tinggal. Kenyataannya, para korban justru disekap di Myanmar dan dipaksa bekerja tanpa dibayar, bahkan disiksa selama hampir setahun terakhir. Sebagian korban wanita juga dilaporkan mengalami kekerasan seksual. Ironisnya mereka meminta dipulangkan, dipaksa membayar denda hingga 160 juta rupiah. Keluarga korban TPPO telah melayankan aduan ke Serikat Buru Migran Indonesia dan ke Komnas HAM pada akhir bulan para. Pihak narahubung keluarga juga menghubungi Global Anti-Scam Organization atau GAZO sehubungan dengan kasus TPPO. Sementara kementerian luar negeri telah memonitor dan berjanji menyelesaikan kasus tersebut. Meski demikian, pihak yang lebih dulu akan mengkonfirmasi sejumlah pihak terkait. Terima kasih.